Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Tomlok Channel Hari ini saya memasak tumis bacang seletri Yang rasanya sangat enak Mungkin teman-teman belum pernah mencobanya Dan sekarang silahkan dicoba Karena juga rasanya enak Caranya juga sangat simple Bahan-bahannya pun juga sangat simple Oke langsung saja kita menonton video selanjutnya Untuk melihat bagaimana cara memasak Tumis bacang seletri Hari ini kita akan memasak Tumis bacang seletri ya guys Ini ada bacang seletri nya ya Terus Kita langsung siapkan bahannya Ini ada bacang seletri Kemarin tuh Ini banyak daunnya gini ya Tapi udah saya potong-potong Daunnya udah saya buang Udah saya sisikan Kemudian ini ada mie tahu juga Ini mie yang terbuat dari tahu ya guys Terus ini juga ada kembang tahu Kembang tahu kering atau Ini kembang tahu yang udah digoreng maksudnya Dan ini adalah minyak wijen guys Ini minyak-minyak wijen secukupnya Terus saus tiram juga secukupnya Kemudian bumbunya hanya Ini nanti bawang putih Kita cincang ya Digebrak saja juga boleh Dicincang juga boleh Dihaluskan juga boleh Terus ini ada gula penyedap rasa dan garam Kita pakai juga secukupnya Oke sekarang langsung saja kita mulai memasak ya guys Kita potong Batang tadi kita buang Kemudian Ini yang masih ada daun Kita buang juga Jadi daunnya nggak dipakai ya guys Nggak dipakai daunnya Kita sedikit biarin Kemudian kita potong Kemudian kita potong Pukul selera ya guys Seperti ini Ini ada karet Kemudian kita tuang ke sini guys Kemudian kita tuang Kita kisih sampai telat-telat bersih ya guys Kemudian kita potong-potong tahunya ya Sama Kita bentuk sama ya Ini bunga tahu Yang sudah di goreng Kalau di Indonesia kok belum pernah lihat ya Kalau di Indonesia kok belum pernah lihat ya Kemudian bawang putih Bawang putih kita cincang Bawang putih kita cincang Bawang putih kita cincang Bawang putih kita cincang Gap selamat menikmati selamat menikmati oke setelah layu kita masukkan sedikit air kita masukkan sedikit air kemudian kita masukkan bumbunya garam, gula, penyedap rasa kita masukkan kemudian minyak wijen terus saos tiram oke setelah bumbu semua masuk ya kita masukkan batang peletri garam banget ya oke kita biarkan dulu kemudian kita masukkan kembang tahu ya terus minyak juga kita masukkan kita aduk kemudian kita tutup sebentar supaya bumbu meresap dalam sayuran oke kita cek ya guys sepertinya udah matang baunya harum banget guys rasanya mantap nih guys oke sepertinya udah matang kita matikan kompornya ya tapi seperti biasa jangan lupa tetap selalu mengiharkan rasakan udah pas apa belum oke kita matikan kompornya dan kita angkat angkat guys oke guys tumis batang selaterinya udah matang siap buat lau rasanya sangat enak guys bisa juga buat kesehatan ini ya karena batang selaterinya bisa untuk menurunkan tensi tensi ya jadi bisa juga buat kesehatan oke sampai disini saja tutorial tumis batang selaterinya jangan lupa like dan subscribe serta komen dan tekan bellnya juga share ya guys agar dapat mengikuti video-video saya yang selanjutnya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati